Sebuah bangunan rumah bagian belakang milik sayem 65 tahun warga desa Kenungomulya Kejamatan Ngontorona di Kabupaten Magetan, kami siang terbakar. Api yang cukup besar sempat meludiskan seluruh bangunan rumah bagian belakang. Bahkan api juga sempat merembet ketumpukan jerami pakan ternak sapi yang berada di belakang rumah. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkap setempat yang datang ke lokasi langsung melakukan pembasahan. Agar api tidak merembet ke bangunan lain. Tak ada korban jiwa dalam persiwa ini sebab saat rumah terbakar pemilik rumah sedang menjemur panenan jagung di depan rumah. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik, salah satu ruang kamar yang ada di bagian belakang. Terus saya ambil selang buat ngiram apinya, terus disuruh untuk nyambut kabel TV, tapi saya tidak berani, saya lihat di dalam api sudah semakin besar. Terus saya langsung ke kantor polisi lapor, minta nomor pemadam kebakaran. Bukan sementara, dari korsleting listrik, terus merembetnya ketumpukan jerami ke satu rumah, itu hanya tersisa dari ruang ke depan saja. Upaya pemadamannya bagaimana? Untuk upaya pemadamannya ini kita menurunkan dua truk kendaraan damkar dari Magetan, satu rescue dan satu supply. Saat kejadian ini di rumah setiap? Untuk saat kejadian ini tadi, satu keluarga sudah kumpul di rumah, tapi dalam keadaan menjemur panenan jagung. Petugas damkar masih terus melakukan pembahasan karena bara api terus terlihat di sejumlah kayu bangunan rumah maupun tumpukan jerami yang sempat terbakar. Akibat peristiwa tersebut, pemilik rumah ditaksir mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Terima kasih telah menonton!